Intro Pernah gak sih kalian dibuat kesel oleh laba-laba? Meski tidak membawa bibit penyakit dan membantu mengendalikan populasi serangga lain seperti nyamuk dan semut, laba-laba sering bikin kesel karena sangat suka membuat sarang di dalam rumah. Selain di tembok dan plafon rumah, jaring laba-laba juga sering kita temukan di dalam lemari dan kabel listrik. Keberadaan jaring laba-laba tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga menjadi sarang debu. Pertanyaannya, kenapa sih laba-laba sangat suka membuat sarang di dalam rumah? Laba-laba tidak begitu saja muncul dan membuat sarang di dalam rumah. Ada beberapa faktor yang membuat serangga ini membuat sarangnya di dalam rumah. Apa saja faktor tersebut? Berdasarkan laporan perusahaan pengendali hama, Rentokil, faktor pertama yang mendorong laba-laba bersarang di dalam rumah adalah karena di sana banyak terdapat makanan. Seperti nyamuk dan semut, serta serangga lainnya. Rentokil juga menyebutkan bahwa laba-laba sangat menyukai tempat yang gelap, lembab, dan hangat. Jadi, kalau laba-laba banyak bersarang di rumahmu itu menandakan rumahmu kurang bersih dan memiliki sanitasi buruk. Laba-laba umumnya tidak tertarik untuk tinggal di tempat yang bersih. Walaupun laba-laba jarang menyerang manusia dan kadar racunnya tidak terlalu membahayakan, tapi kehadiran laba-laba di dalam rumah tentu membuat risih dan takut penhuni rumah. Tunggu apalagi, kalau ingin rumahmu tidak jadi markas laba-laba, perbaiki sanitasinya dan jaga kebersihannya. Membasmi sarang laba-laba tidak terlalu sulit. Untuk mendapatkan hasil maksimal Anda bisa menggunakan vakuum cleaner dan menyemprotkan cairan pembasmi hama. Untuk mencegah laba-laba datang kembali Anda dapat memasang kasa nyamuk di lubang-lubang ventilasi. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Salam